Intro Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gisi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gisi dalam waktu yang cukup lama. Sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Kementerian Kesehatan mengajak seluruh masyarakat Indonesia dalam upaya pencegahan stunting dengan langkah A, B, C, D, dan E. Yang pertama, A. Aktif minum tablet tambah darah. Upaya pencegahan stunting harus dimulai saat masa kehamilan di mana ibu hamil masing-masing harus minum 1 tablet tambah darah setiap hari selama minimal 90 hari. Yang kedua, B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali di mana 2 kalinya diperiksa oleh dokter dan dilakukan USG supaya kita bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan janin dengan jelas. Yang ketiga, C. Cakupi konsumsi protein hewani. Menginjak usia 6 bulan, ASI bukan lagi makanan yang utama untuk bayi. Jadi, diperlukan makanan pendamping untuk ASI. Makanan pendamping ASI yang adekuat harus mengandung protein hewani karena protein hewani mengandung asam lemak yang tinggi dan juga protein yang tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Yang keempat, D. Datang ke posyandu setiap bulan di mana di posyandu si kecil akan diukur tumbuh dan kembangnya sehingga kita bisa mengetahui pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Selain itu, di posyandu juga akan dilakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit yang menular. Yang kelima, E. Eksklusif ASI 6 bulan sampai dengan dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Ingat ya, cegah stunting itu penting dengan langkah ABCDE. Selamat menikmati.